Hai sobat pintar semangat pagi jumpa kembali bersama bu guru di YouTube channel guru mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pintar apa kabarnya kalian pagi hari ini guru selalu doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat-lelaki pagi ini kita akan belajar matematika yaitu pengurangan pecahan campuran penyebut berbeda namun sebelum kita mulai marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ada pun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat melakukan operasi hitung pengurangan dua pecahan campuran penyebut berbeda contoh yang pertama 3 2 per 3 dikurangi 1 1 per 2 yang harus kita lakukan pertama kali adalah ubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa nah disini sudah ada dua pecahan campuran ya kita akan ubah menjadi pecahan biasa caranya kalian pasti sudah tahu yaitu 3 dikali 3 9 ditambah 2 11 menjadi pecahan biasa 11 per 3 nah dikurangi dengan 1 1 per 2 kita jadikan pecahan biasa caranya 1 dikali 2 2 ditambah 1 3 menjadi pecahan biasa 3 per 2 nah kalian lihat disini penyebutnya berbeda yaitu 3 dan 2 langkah selanjutnya adalah kita akan samakan penyebut dari kedua pecahan ini menggunakan KPK nah KPK dari 3 dan 2 adalah 6 ya kita ubah penyebut kedua pecahan ini menjadi 6 kita tuliskan seperti ini anak-anak nah kita akan menentukan pembilangnya caranya ini adalah 3 dikali berapakah supaya menjadi 6 ya benar sekali 3 dikalikan dengan 2 oleh karena itu pembilangnya juga kita kalikan 2 ya 11 dikali 2 itu hasilnya adalah 22 nah berikutnya 2 dikali berapakah yang hasilnya 6 ya tepat dikalikan dengan 3 oleh karena itu pembilangnya juga akan kita kalikan 3 ya 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 jadi 22 per 6 dikurangi 9 per 6 disini penyebutnya sudah sama yaitu sama-sama 6 selanjutnya kita langsung kurangkan saja pembilangnya yaitu 22 dikurangi dengan 9 hasilnya adalah 13 per 6 nah disini kita akan sederhanakan ya ubah hasil yang didapat menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana 13 per 6 itu artinya 13 dibagi 6 6 dikali berapakah yang hasil kalinya mendekati angka 13 yaitu dikali dengan 2 jadi 13 dibagi 6 hasilnya 2 dan sisanya itu adalah 1 jadi hasilnya 2 1 per 6 nah seperti itu ya cara untuk mengurangkan pecahan campuran yang penyebutnya berbeda selanjutnya contoh soal kedua 2 1 per 4 dikurangi 1 1 per 5 nah ini juga merupakan 2 pecahan yaitu pecahan campuran kita akan kurangkan caranya sama langkah pertamanya yaitu kita ubah pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa nah 2 1 per 4 kita ubah dulu ya caranya 2 dikali 4 8 ditambah 1 9 menjadi pecahan 9 per 4 kita tuliskan seperti ini dikurangi 1 1 per 2 menjadi pecahan biasa caranya adalah 1 dikali 5 5 ditambah 1 6 jadi 6 per 5 kita kurangi 6 per 5 disini penyebutnya berbeda ya anak-anak langkah selanjutnya adalah kita akan samakan penyebut dari kedua pecahan ini menggunakan KPK KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20 ya maka kita ubah penyebut kedua pecahan ini menjadi 20 nah kemudian kita akan tentukan pembilangnya 4 dikali berapa yang hasilnya 20 ya benar 4 dikali dengan 5 oleh karena itu pembilangnya kita akan kalikan dengan 5 juga 9 dikali 5 hasilnya adalah 45 nah jadi 45 per 20 dikurangi dengan disini penyebutnya 5 5 dikali berapa supaya hasilnya 20 ya benar 5 dikali dengan 4 ya benar 5 dikali dengan 4 jadi pembilangnya disini 6 kita kalikan juga dengan 4 ya yaitu 6 dikali 4 hasilnya 24 nah disini sudah sama penyebutnya kita tinggal kurangkan saja pembilangnya 45 dikurangi 24 hasilnya adalah 21 per 20 nah langkah selanjutnya anak-anak kita akan ubah hasil yang didapat ini menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana 21 per 20 itu sama dengan 21 dibagi 20 hasil bagi dari 21 dibagi dengan 20 adalah 1 sisanya 1 ya jadi kita menuliskannya 1 1 per 20 nah seperti itu anak-anak jadi untuk pengurangan pecahan campuran penyebut berbeda pertama kita harus ubah dulu pecahan campuran itu ke bentuk pecahan biasa lalu samakan penyebut dari kedua pecahan tersebut menggunakan dengan KPK nah setelah penyebutnya sama kemudian ubah hasil yang didapat menjadi pecahan yang paling sederhana nah anak-anak saatnya kita berlatih kerjakanlah latihan berikut ini ya yang pertama 3 1 per 2 dikurangi dengan 1 1 per 3 yang kedua 4 5 per 6 dikurangi 2 3 per 4 soal ketiga 6 4 per 5 dikurangi 3 1 per 3 dan soal keempat 5 2 per 3 dikurangi 1 3 per 4 nah kalian kerjakan dengan peliti ya tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak semoga bermanfaat untuk kalian semuanya sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya salam sehat dan tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh